selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran video Henry kali ini Henry akan membuat tutorial bagaimana caranya menulis sebuah teks maupun link url nomor telepon ataupun alamat dan lain sebagainya ke dalam kartu akses teman-teman jadi kita bisa menulis beberapa informasi tentang kita ke dalam kartu akses ini yang sering kita gunakan sehari-hari untuk masuk ke pintu ataupun naik klip membuka boom gate dan lain sebagainya kartu ini juga bisa menyimpan informasi sedikitnya sekitar 1 kilobyte yaitu berupa teks, nomor telepon, ataupun informasi lainnya pribadi kita tentunya teman-teman ya kita bisa menambahkan ke dalam kartu ini disini akan Henry contohkan disini kan ini kartu milik Henry pribadi ya teman-teman jadi disini Henry akan isikan nomor hp terus juga Henry akan menambahkan sebuah teks dan link url dan lain sebagainya teman-teman ya disini mungkin Henry hanya akan menambahkan sedikit aja sebagai contoh untuk teman-teman nanti bisa dicoba dan untuk menambahkan apapunnya terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhan disini Henry hanya mencontohkan bagaimana cara menulis sesuatu teks tersebut dari hp langsung kita tulis ke kartu ini teman-teman oke disini kita langsung aja ya teman-teman kita langsung contohkan ini kan kartunya masih kosong teman-teman ya belum diisi apa-apa tapi ini sering Henry pakai setiap harinya untuk membuka boom gate maupun lift untuk naik lift dan lain sebagainya teman-teman ini sering Henry gunakan setiap hari tapi disini belum Henry isi apa-apa isinya alias masih kosong oke disini Henry menggunakan sebuah aplikasi tambahan ini Henry dapatkan dari playstore teman-teman bisa cari aplikasinya yang namanya itu NFC Tools of Pro ataupun NFC Tag Writer ataupun yang lainnya teman-teman pokoknya teman-teman di playstore cari aja NFC Tag Writer atau NFC Writer nanti muncul aplikasi seperti ini ada banyak sekali teman-teman ini salah satunya aja teman-teman ya jadi teman-teman gak perlu sama kalau misalkan tidak ada masih banyak aplikasi yang lainnya yang fungsinya sama aja sebenarnya ini hanya cuma contoh aja yaitu aplikasinya NFC Tools disini Henry menggunakan yang versi Pro sebenarnya yang versi biasa juga sama aja teman-teman ya terus disini teman-teman aktifkan juga NFC oke setelah teman-teman aktifkan NFC teman-teman buka NFC Tools aplikasinya kan disini ada menu rate menu rate di pertama rate disini ada tampilan selamat datang terus teman-teman tp akan di kartu nah ini dia informasi dari kartunya sudah kita dapatkan sudah terbaca pada aplikasi disini tidak ada informasi apapun selain dari informasi dari kartunya kartu informasi dari kartunya seperti ini bisa ditulis super rate table disini yes artinya ini bisa ditulis teman-teman ya bisa menambahkan teks dan apapun dan sebagainya karena disitu tertulis super rate table oke bagaimana cara menulisnya oke disini ada menu rate kita bisa lihat menu rate kita pilih menu rate ini terus kita tambahkan sebuah rekor perekaman terus teman-teman bisa tambahkan apapun disini banyak teman-teman ya fitur-fiturnya disini dia akan coba tambahkan sebuah teks untuk teksnya bebas teman-teman ya jadi ini kartunya kan milik Henry pribadi jadi akan harus ditulis seperti ini contoh kartu ini adalah punya Henry misalnya nah ini ya kartu ini adalah punya Henry jadi seumpamanya ini matemati ya hanya seumpamanya jika kartu ini hilang ataupun ada yang nemu nanti ketika dibaca oleh mesin apapun atau dari hp manapun nanti teks ini akan muncul kartu ini punya siapa nanti akan ada informasinya dari kartu ini terus kita bisa menambahkan informasi detail lainnya seperti kita apa lagi ya kita menambahkan ya disini ada social network teman-teman bisa menambahkan social media apapun custom link maupun lain sebagainya disini Henry akan menambahkan sebuah url misalnya disini kan Henry contohkan disini ada link youtube dari video Henry disini link youtube punya Henry pribadi teman-teman ya selain kita menambahkan sebuah teks juga disini ada Henry menambahkan sebuah link url dari youtube untuk informasi lebih lanjutnya kita klik ok nah disini disini udah ada murite sekitar 69 bts ini masih sedikit ya teman-teman ya belum 1 kb belum 1 kb kita bisa tambahkan lagi seperti ada record lagi terus kita pilih yang lainnya bebas mau lokasi ini sebenarnya lokasi penting ya teman-teman ya misalkan teman-teman kartu ini hilang nanti kan misalkan ada yang nemu pasti cari-cari dari mana ini punya siapa disini ada informasi seperti alamat lokasi pada saat kita tambahkan dan informasi lainnya oke disini Henry akan menambahkan sebuah nomor telepon nomor telepon disini kita contoh aja 08123456789 ini hanya sebagai contoh teman-teman ya kalau misalkan teman-teman ini pentingnya teman-teman teman-teman bisa tambahkan nomor telepon yang asli teman-teman kita klik oke nah ini dia ini untuk write disini sudah menambah menjadi 85 bts disini ada informasi yang akan kita tambahkan yaitu berupa text url dan juga nomor telepon yang akan kita tulis langsung ke dalam kartu ini teman-teman oke Henry rasa ini hanya cukup 3 aja teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau tambahkan lagi bisa teman-teman ya disini masih banyak fiturnya seperti data lainnya bitcoin emergency street view masih banyak lain sebagainya teman-teman jadi ini lumayan agak lengkap oke oke untuk penulisnya kita pilih write nah disini akan muncul tampilan seperti ini ini menunggu ditulis teman-teman langsung kita tempelkan ke kartunya error kita coba lagi masih belum teman-teman ya kita klik write lagi oke write complete oke disini kan belum kita refresh kita tutup dulu untuk refresh kita hapus kita hapus aplikasi terbarunya atau riwayat pembukaan aplikasi barunya kita buka kembali nah ini kan masih anggap aja ini baru ya teman-teman ya kita baca di write nah seperti ini nanti disini akan muncul informasi seperti yang tadi kita tulis disini ada kartu ini adalah punya Henry seumpamanya kartu ini hilang dan siapapun yang menemukannya terus dia otomatiskan akan mencari tahu menggunakan aplikasi atau alat apapun nanti pada alat apapun atau di HP orang lain pun akan menjual seperti ini disini ada nama kita punya siapa dan disini ada nomor telepon yang udah kita tambahkan tadi jadi misalkan kartu ini hilang jadi siapapun yang menemukan dia dapat menghubungi nomor ini yang ada di dalam kartu ini disini juga ada URL ada link youtube dari yang ditambahkan tadi kita bisa buka disini kita bisa langsung open disini teman-teman bisa menambahkan link lainnya seperti facebook ataupun apapun itu teman-teman untuk merujuk kepada akun kita oke seperti ini teman-teman jadi dia dibuka dari HP siapapun informasinya akan seperti ini teman-teman informasinya akan tetap seperti ini mau dibuka dari HP siapapun juga oke dan bagaimana cara menghapusnya mungkin teman-teman kalau misalkan udah ganti nomor ataupun apapun teman-teman pengen rubah text dan lain sebagainya teman-teman harus menghapus semua ini dulu atau teman-teman bisa nambahkan informasi lainnya disini write ataupun misalkan teman-teman mau menulis baru teman-teman pilih author terus teman-teman pilih erase attack nah disini udah siap untuk menghapus kita kita tempatkan nah erase complete kita tutup lagi aplikasinya kita buka kembali terus kita tempatkan kembali pada kartunya nah disini kembali kosong teman-teman jadi seperti itu teman-teman ya untuk kartunya teman-teman harus seperti ini ya teman-teman yang write table yang yes bisa ditulis ulang nanti kita bisa nulis dihapus nulis hapus dan begitu seterusnya jadi kita bisa menambahkan informasi pada kartu ini sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman oke mungkin hanya itu aja teman-teman video yang bisa Henry sampaikan untuk kali ini semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang suka silahkan dicoba aja kalau misalkan teman-teman tertarik dan pengen coba silahkan dicoba kalau misalkan tidak juga tidak pasti teman-teman ini hanya berbagi informasi saja mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin baru tahu ataupun teman-teman yang masih awam mungkin hanya itu aja teman-teman ya video dari Henry selebihnya teman-teman bisa dikoreksi kembali kalau misalkan teman-teman ada yang bingung silahkan bertanya aja di komentar nanti kalau ada waktu akan dijawab oke terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya selamat menikmati selamat menikmati